Kepala Staff Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI, Purn, Muldoko mengunjungi Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau progres pembangunan Ibu Kota Baru di Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Dia mengungkapkan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan di IKN sudah mencapai 15 persen, sejak pengerjaannya yang mulai masif tiga bulan terakhir. Beberapa pengerjaan di IKN yang saat ini berjalan dan juga sekaligus ditinjau oleh Muldoko yakni, Tower Hunian Pekerja IKN, Istana Negara atap Istana Presiden, Perumahan Menteri, serta Plaza atau Busat Ekonomi. Proses pembangunan diakini tidak akan mengalami kendala berarti. Sejauh ini kondisi di lapangan hanya terkendala cuaca. Disinggung mengenai kendala administrasi atau yang menyangkut lahan masyarakat, kata dia, masyarakat memang perlu pendampingan lebih jauh. Tetapi hal itu sudah dilakukan oleh beberapa kementerian. Pihaknya juga akan berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk mendengar dan memberikan solusi atas persoalan yang mereka alami. Kalau ada persoalan di lapangan bisa diselesaikan dengan baik, berlanjut akan diselesaikan kalau ada permasalahan lahan. Muldoko Optimis Pada 2024 mendatang, Presiden, Menteri, ASN hingga TNI Polri sudah ada yang berkantor di Ibu Kota Baru. Sebagai informasi, pemerintah telah memiliki rencana pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI, Purn, Muldoko pastikan pada 2024 Presiden dan ribuan pejabat negara resmi berkantor di IKN Nusantara. Tahap pertama pada tahun 2022 sampai tahun 2024 fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenaga listrikan, hingga pengelolaan limbah. Tahap dua pada tahun 2025 sampai tahun 2029, yakni pembangunan area inti. Seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder.